Pesawat Learjet LJ-31 tergelincir sejauh 40 meter saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma minggu malam. Pesawat milik National Air Charter ini baru tiba dari Yogyakarta, 3 awak pesawat dan 5 penumpang selamat dalam insiden tersebut. Pesawat membawa pasien sakit yang rencananya akan diterbangkan ke Perancis. Dan saat peristiwa terjadi, Jakarta sedang diguyur hujan yang deras. Pelayanan Bandara Halim Perdana Kusuma ini sempat ditutup sementara dan penerbangan tujuan Halim dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Penyebab pasti dari tergelincirnya pesawat Learjet LJ-31 ini masih menunggu hasil penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi.